Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soleha masih di buku G Subtema pertama Kita akan belajar matematika Yaitu menjumlah bilangan Seperti biasa sebelum belajar Kita membaca basmalah terlebih dahulu Bismillah Anak soleha Kita akan belajar matematika Perhatikan baik-baik Di sini ada matematika mengenal nama dan lambang bilangan Kita sudah belajar ya Sebenarnya ini di buku yang lain Buku sebelumnya, buku E dan F Di sini ada berapa ya? Ada 34 Nama bilangannya 34 Nama bilangan 34 Jadi kalau lambang itu angka Tapi kalau nama, bilangan itu huruf ya Lagi yang bawah nih Ada 45 ya Lambang bilangannya 45 Nama bilangannya pakai huruf 45 Perhatikan ya Di sini angka 56 Dibacanya 56 50 ditambah 6 Yang satuan yang mana? 60-an 5 Namanya saja 56 Berarti 5-nya 50 Dia puluhan 6-nya satuan Perhatikan lagi bawahnya Angka 93 Angka 93 Dibacanya 93 Ini angka 9 sama 3 Dibacanya 93 Bukan 93 Tapi kadang kita bacanya itu ya 93 gitu Yuk 90 ditambah 3 Berarti 90-an Ditambah 3 Satuan Oke next Masih ingat? Ibu berikan contoh lagi ya 8 4 Dibacanya 84 Dan 4 Satuan Coba angka 33 Puluhannya yang mana? Ya 3 Satuannya Ya 3 3 yang di depan puluhan 3 yang belakang apa? Satuan Ya Naksoleha Alhamdulillahirrahmanirrahim Masih seperti biasa Kita belajar nilai tempat bilangan Dan menjumlahkan Menjumlahkan Angka ya Menjumlahkan Angka Bilangan cacah Jadi Perhatikan baik-baik Untuk 84 Delapan puluhan Empat satuan Anak Salihah Yuk coba dikerjakan Ini banyak mengulang Dari buku yang lalu ya Bukan pelajaran yang Matematika Bukan pelajaran yang baru Kerjakan halaman 23 dan 33 anak soleha, alhamdulillah matematikanya kalian sudah pelajari, insyaallah mudah kalian kerjakan, kenapa sih buah fifa ini kan sudah dipelajari, kenapa kita belajar lagi dan kita bekerjakan latihan soal, karena agar kita bisa ya banyak-banyak latihan soal sama seperti muroja'ah atau hafalan semakin kita menghafal tiap hari ya makin bisa, bisa karena terbiasa alhamdulillah selamat menikmati